Bagaimana? Oke Bang Rija, tadi sempat ada acara untuk Bela Palestina dan memberikan donasi sama dukungan buat Palestina sama Bang Bilar juga tadi saya lihat Tadi itu lebih kayak ke silaturahnya karena Bang Ornim itu adalah relawan di sana udah belasan tahun di sana dan karena situasi di sana sekarang lagi mencekam lagi tidak aman dan setiap hari itu kan digombardir Bang Ornim itu mencoba untuk evakuasi dan Alhamdulillah sekarang Bang Ornim udah sampai di Jakarta dengan selamat dan sehubungan dengan itu kita silaturahmi kayak kepengen tau kondisi di sana itu seperti apa karena Bang Ornim kan di TKP-nya langsung Berarti tadi janjian juga sama Bilar untuk ikut kumpul-kumpul iya janjian karena kan kita sebenarnya bukan untuk umum kayak terbatas ada beberapa artis dan influencer kan sekitar paling maksimal 25 orang tadi lebih ke kayak private aja sih menghasilkan apa pertemuan tadi situasi di sana jadi Bang Ornim menceritakan situasi di sana itu ya emang apa yang kita lihat di sosial media apa yang kita lihat video-video yang kejam yang sadis yang tidak manusiawi anak kecil ibu-ibu warga sipil yang gak berdosa itu bener-bener dihabisi digenosida tanpa panjang bulu dan itu adalah suatu kejahatan internasional itu adalah kejahatan perang itu adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab bantuan seperti apa yang akan diberikan mungkin berdonasi atau bagaimana dari hasil pertemuan tadi sebenarnya kalau bantuan itu kita ya sebagai minimal minimal kita sebelum beragama kalau kita ngeliat Palestina itu adalah kita cukup punya rasa manusiawi dulu dimana kita ngeliat sesama manusia nih sesama manusia dibunuh dengan segitu kejinya dia gak bersalah dia gak berdosa apalagi dia yang punya tempat itu punya wilayah itu punya tanah air itu terus tiba-tiba dirampas rumahnya diledakin terus keluarganya dibunuh ditambah diusir terus semua orang saudaranya dibunuh itu kan apa ya kita sebagai manusia harusnya punya rasa empati minimal kita adalah hati kita ikut ikut merasakan kesedihan itu gitu loh dan kalau kita sebagai muslim itu wajib wajib hukumnya kita ngebelas sesama saudara muslim karena disana kan mayoritas muslim meskipun saya pribadi juga disana kan ada juga orang Kristen agama yang lain juga kalau misalkan dia ikut kena menjadi korban sama kita sebagai manusia juga kita turut berdukasita karena muslim sebenarnya adalah rahmatan lilalamin kasih sayang bagi seluruh alam jadi kita itu sesama manusia kita harus saling mengasihi harus saling tolong menolong bahkan sama makhluk hidup yang lain hewan tumbukan kita sebenarnya kalau islam sejati itu kita harus punya rasa kasih sayang tidak boleh menyakiti apalagi kesesama manusia apalagi kesesama muslim karena muslim antara muslim satu dan yang lainnya itu saudara selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih